Jagat media sosial dihebohkan dengan foto-foto dan video seorang dibungkus dengan kain jarik atau diikat dan ditutupi wajahnya dengan lakban, layaknya orang yang sudah meninggal. Foto dan video ini diunggah di media sosial oleh satu korban aksi tersebut. Menurut akun yang mengaku korban tersebut, aksi ini dilakukan dengan alasan riset. Pelaku yang menurut akun tersebut merupakan salah satu mahasiswa unair Fakultas Ilmu Budaya, meminta seseorang membungkus korban sesuai instruksi melalui aplikasi pesan singkat. Dewan Etik Fakultas Ilmu Budaya unair masih melacak keberadaan pelaku dan mencoba menghubungi orang tuanya. Pihak unair menegaskan jika yang dilakukan pelaku terbukti sebagai bagian dari perilaku seks menyimpan, universitas tidak akan melindunginya secara hukum. Tim Liputan CNN Indonesia